Maka bagi siapapun yang menyangka Dia enak hidupnya tidak pernah dikuji Sementara dia tidak surat Tapi Allah berikan kebahagiaan Dia adalah mengalami yang dinamakan dengan Istidroj Jebakan dari Allah SWT Allah beri banyak kenikmatan kepadanya Dia lupa kepada Allah Tak bersyukur kepada Allah Allah balas dan tidak hari akhir Jadi ternyata kalau kita sedih Kalau kita kehilangan Kalau kita terluka Kita hampa Ternyata rahasianya adalah Sholat Apa kata Allah Wahai orang-orang beriman Minta pertolongan kepada Allah Dengan sabar Dan dengan sholat Sholat penghibur hati Bagi orang-orang yang sedang bersedih Orang-orang yang sedang kehilangan Jangan pernah melihat orang itu dari penampilan saja Teman-teman pernah tidak ketemu sama orang lain Begitu melihat penampilan Kemudian merasa direndahkan Eh jangan Misalnya orang seperti itu justru lebih hebat Dibanding dengan dirimu Mungkin amal sholihnya lebih banyak Tahajudnya lebih banyak Baca Qurannya lebih banyak Dibanding dengan dirimu Jadi gak boleh kita sekali-kali Menjadi orang yang Dalam kehidupan ini ada orang yang suka Ada yang gak suka Ya gak sih Kita gak bisa bikin semua orang senang sama kita Orang gak suka kadang-kadang bisa melakukan apa saja kepada kita Termasuk Siti Mariam Yang gak suka mencacimaki Memfitnah Mengatakan Bagaimana mungkin punya anak tidak punya Ayahnya tidak ada suaminya Engkau penzinah Sementara keluargamu dari orang yang baik-baik Tapi Siti Mariam mengajarkan pada kita Tidak segala sesuatu harus reaktif Reaktif artinya kalau bahasa kitanya itu kompor meleduk gitu Cepet panas Cepet panas Cepet bereaksi Ketika ada orang komentar sesuatu Dia bereaksi Ada komentar sesuatu Bereaksi Akhirnya jadi dalam keadaan panas Kadang kita susah untuk kontrol kata-kata kita Tapi lihat bagaimana Siti Mariam Beliau gak bicara dulu Ada masa kita Tidak perlu untuk bereaksi Seheboh itu Kalau kita bisa menahan Kenapa harus diam Karena kalau kita bicara Dalam keadaan kita lagi kalut Dalam kita lagi marah Yang terjadi adalah kata-kata Terima kasih